Kapolda Jawa Tengah Erjenpol Ahmad Lutfi mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi atas lancarnya Operasi Ketupat Candi 2024. Kegiatan kepolisian dalam pengamanan arus mudik dan balik lebaran ini dinilai sukses berkat soliditas dan kekompakan seluruh personel yang terlibat. Hal ini disampaikan Kapolda saat memimpin apel pagi di lapangan apel Mapolda Jawa Tengah pada selasa pagi tadi. Pada kesempatan ini juga dilaksanakan halal bihalal di Polda Jatong yang diikuti seluruh pejabat utama dan peserta apel. Kapolda menyebut dirinya menikmati momen kebersamaan dalam pelaksanaan pengamanan mudik lebaran tahun ini karena Erjenpol Ahmad Lutfi akan purna tugas pada bulan November mendatang. Dengan selesainya Operasi Ketupat Candi 2024 yang merupakan operasi kepolisian terakhir menjelang purna tugasnya, Kapolda meminta maaf secara pribadi dan kedinasan kepada seluruh anggota di masa kepemimpinannya di Polda Jawa Tengah. Kapolda berpesan kekompakan dan soliditas Polda Jatong harus terus dipelihara. Hal ini karena keberhasilan tugas poli sifatnya kolektif, meski dalam tugas pokoknya seorang polisi bertanggung jawab secara personal. Berkat kekompakan ini, para personal yang terlibat dianggap mampu melaksanakan kegiatan operasi meski dihadapkan berbagai tantangan, kesulitan, dan kekurangan. Kebanggaan itu harus ditanamkan oleh seluruh anggota Polda Jawa Tengah bahwa kita mampu melaksanakan dengan cara bersama-sama. Keberhasilan tugas poli itu adalah sifatnya kolektif. Meskipun pada tugas pokoknya seorang polisi adalah personal. Anggota kita di jalanan seorang diri sudah mewakili polisi secara umum di seluruh Indonesia. Karena tidak adalah hukum. Tidak ada seorang pimpinan yang merasa berhasil dalam melaksanakan suatu tugas operasi tanpa adanya suatu anggota-anggota sedila. Karena mereka adalah suatu kolektifitas yaitu kepolisian Republik Indonesia di Jepang, Polda Jawa Tengah. Tempat tangan untuk kalian semua.